Tolong, telah kebanjiran, warga sampai pingsan, ibu hajah. Telah terjadinya banjir bandang di lokasi desa Margawangi kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebak, Banten, pada hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 kiranya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baru kali ini adanya banjir bandang di desa Margawangi kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebak, Banten, dan ada empat kampung yang tergenang air karena musibah banjir bandang ini salah satunya kampung Bababakan Hilir, kampung Kamancing, kampung Kikenot, dan kampung Sawah. Empat kampung tersebut itu satu desa adalah desa Margawangi kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebak, Banten. Lanjut dan ada beberapa rumah yang tergenang air di empat kampung tersebut kurang lebih ada 88 rumah yang tergenang air, dan Alhamdulillah kepada pihak pemerintah khususnya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Lebak sudah mengevakuasi korban banjir bandang dan baik dari TNI maupun Polri langsung terjun ke lokasi yang kena musibah banjir bandang dan tidak ada korban jiwa. Salah satu kepala desa Margawangi Hasumitra setelah dikompirmasi lewat telpon WhatsApp oleh media, bahwa benar telah terjadinya adanya banjir bandang di desa Margawangi dan itu pun banyak kerugian dikarenakan jalan desa pun baru dibangun, dan harapan untuk kedepannya meminta kepada pihak pemerintah segera memperbaiki lagi jalan tersebut dengan semeksimal mungkin dikarenakan mau menghadapi di bulan suci Ramadan, ujar kepala desa Margawangi Jaroha Sumitra. Terima kasih telah menonton!